Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Fredy Sudaryanto di channel Youtubenya Fredy Sudaryanto Spot masih seputar kasus Jalan Jagak Subang Menanggapi mari kita sama-sama analisa sedikit Masalah apa yang disampaikan oleh Kombes R.D. Caniago Selaku Kabinet Humas Polda Jabar Beliau mengatakan bahwa polisi memastikan Tidak ada keterlibatan bantuan polisi atau BANPOL Dalam perkara pembunuhan ibu dan anak di Subang Isu BANPOL ini awalnya diempuskan oleh Muhammad Ramdanu alias Danu Yang mengaku disuruh BANPOL masuk ke TKP Dan membersihkan bak mandi Tidak ada itu ucap Kabit Hudmas Polda Jabar Kombes R.D. Caniago Saat dikonfirmasi selasa 9 November 2021 R.D. menegaskan area TKP merupakan ranah dari penyidik Dibuka atau ditutupnya area TKP merupakan kewenangan daripada penyidik Itu adalah pernyataan dari Kombes R.D. Caniago Bahwa tidak ada Memastikan tidak ada keterlibatan BANPOL Nah sekarang permasalahannya adalah Siapa yang menyebut BANPOL pertama kali Menyebut BANPOL pertama kali Dan apa Dasarnya atau backupan datanya mengenai Bahwa yang bersangkutan adalah BANPOL Oke terlepas dari saya tidak akan membahas masalah Foto yang dilansir oleh Yoris Bahwa ada orang yang masuk ke dalam itu yang ada sesuatu foto Tapi saya akan mengatakan siapa yang mengatakan pertama BANPOL tersebut Kenapa? Karena ini akan berkaitan dengan Kenapa pertama kali disebut dengan BANPOL Pasti ada informasi bahwa yang bersangkutan adalah Seseorang yang memang diperbantukan di bagian kepolisian Nah untuk itu sebenarnya kita lihat Cuplikan daripada Salah satu YouTuber Dari channelnya Heri Susanto Percakapan antara Pak Heri Susanto dengan kuasa hukum Yang disana terdapat penyebutan kata BANPOL Seperti itu Dia masuk ke dalam TKP Bersama oknum dari Polsek Cagak Kalau gak salah BANPOL ya Bantuan Polisi Dan BANPOL itu juga yang buka pintu rumah Setelah itu dia minta Danu untuk membersihkan kolam itu di belakang Gitu Gitu Jadi lalu yang ingin ditanyakan lagi Untuk hari yang sekarang Oke itu adalah percakapan antara Bapak Heri Susanto dan kuasa hukum Bapak Ahmad Taufan Sudirjo Yang mengatakan bahwa ada kata-kata Apa namanya Oknum BANPOL Nah tentunya Kuasa hukum Danu Pasti mendapat informasi BANPOL itu Pasti dari Danu Bahwa BANPOL Nah Atas dasar apa Danu mengatakan bahwa itu BANPOL Sehingga Bahwa BANPOL itu adalah Seseorang yang diperbantukan oleh Polisi Nah pertanyaannya apakah benar Bapak kuasa hukum Bapak Ahmad Dapat informasinya dari Danu Atau ada informasi lain dari luar Mungkin dari tim rekan ya Tim yang lainnya Atau dari tetangga Atau dari sahabat Atau dari teman Dari siapa Sebenarnya itu Kalau dia mengatakan bahwa itu BANPOL ya Kan begini Tidak akan dia serta-merta mengatakan BANPOL Kalau dia tidak pernah melihat bahwa Seseorang itu pernah melakukan Kerjasama dengan bagian kepolisian Baik itu diperbantukan dalam segala kegiatan Dan orang itu memang Sering ada di kepolisian Nah itu kan Untuk penyebutan sesuatu itu tidak mungkin Kalau tidak ada dasarnya Dia BANPOL Oh iya Karena dia sering melakukan kegiatan dengan polisi Kan begitu Jadi nah Sekarang yang paling penting Siapa yang pertama menyebutkan kata BANPOL itu Siapa yang pertama kali menyebutkan kata BANPOL Tinggal itu Tinggal ditelusuri saja Nah sekarang mari kita tunggu saja Apa tanggapan daripada Kuasa hukum Danu yaitu Bapak Ahmad Tawad Syudirjo Mengenai Apa yang disampaikan Pernyataan Kombes RDA Chan Yago Kabin Humas Polo Jabar Kita sinkronkan nanti Antara pernyataan Kombes Dan kita tunggu pernyataan Jawaban dari Bapak Ahmad Tawad Syudirjo Apakah Akan ditanggapi Oleh kuasa hukum Danu Bapak Ahmad Hubungan dengan ini Kita tunggu beritanya Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Eh Saya lihat masih ada yang belum Subscribe nih Masih nonton Tapi tidak mau pijit tombol merah Ayo pijit tombol merahnya Mumpung masih gratis Dan tentu saya doakan Semua Saudara-saudara saya Yang sudah subscribe Di channel youtube saya Saya ucapkan banyak terima kasih Dan Semoga Allah memberikan rezeki yang banyak Yang berlimpah Amin Ya Rabbal Alamin Tidak henti-hentinya Kita doakan sama-sama Alam Marhumah Ibu Tuti Dan Amin Semoga dalam keadaan Khusnopatimah Dilapangkan kuburnya Diterangkanlah kuburnya Amin Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya